Halo, selamat datang kembali di kanal YouTube SMRC TV. Kali ini kita akan mendiskusikan dan merilis hasil survei terbaru SMRC tentang peluang para calon di Pilkada, Jawa Barat. Dan hasil survei ini akan dipresentasikan oleh Direktur Eksekutif SMRC, Denny Irvani. Pada rilis sebelumnya kan kita rilis survei itu atau kita melakukan survei pada bulan Mei itu ketika ada isu di mana Ridwan Kamil ada potensi untuk ke Jakarta gitu, diisukan akan ke Jakarta. Dan sekarang ini tampaknya sebulan terakhir isu mengenai itu relatif lebih meredah. Mungkin ini karena ada pernyataan dari elit Golkar gitu ya, ternyata mendorong Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat. Nah, kita ingin melihat perkembangan setelah ada perubahan isu ya, di tingkat lokal maupun di tingkat nasional yang kita lihat. Bagaimana sekarang perkembangan di Jawa Barat. Dan kemudian saya kira, karena ini sudah semakin mendekati pendaftaran ke KPU, tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024. Nah, mungkin sekarang partai-partai politik mulai menimbang-nimbang nih pasangan calon masing-masing tokoh. Nah, kita juga perlu tahu, kira-kira kalau kita lihat komposisi partai-partai politik di Jawa Barat, kira-kira ada kemungkinan berapa poros yang mungkin muncul dan bagaimana peluangnya. Kita tahu kan ada empat partai di Jawa Barat ini yang mendapatkan suara paling atas. Ada Golkar, ada Gerinda, kemudian ada PKS, kemudian ada BDI, perjuangan. Nah, kemungkinan kalau kita lihat dari sisi itu, mereka punya potensi untuk membangun poros masing-masingan. Berdasarkan kursi mereka di Parlemen Jawa Barat. Tapi kita juga lihat ada isu, misalnya isu mutakhir, PDI perjuangan katanya realistis ingin diwakil saja. Nah, kira-kira kalau kita lihat, kalau partai-partai terbesar ini, katakanlah tiga partai, di mana PDI perjuangan itu ingin posisinya diwakil, kira-kira bagaimana peluangnya sekarang, bagaimana peta elektoralnya. Kalau kita buat simulasi pasangan misalnya terhadap tiga kekuatan partai itu, katakanlah Ridwan Kamil ini mewakili poros Golkar. Deddy Mulyadi mewakili misalnya poros Gerinda atau tokoh PKS mewakili poros sendiri. Nah, kira-kira itu Mas Deni, diskusi kita kali ini, silakan. Baik, Mas Aidiman, terima kasih. Ya, sekarang kita mengupdate ya, mengupdate survei di Provinsi Jawa Barat dengan data yang terbaru. Bagaimana perilaku pemilih di Jawa Barat pada umumnya terhadap kecenderungan mereka dalam memilih calon-calon pemimpin yang akan menjadi gubernur atau wakil gubernur di provinsi yang sangat strategis ini. Provinsi dengan jumlah pemilih yang sangat besar, paling besar secara nasional, sehingga punya nilai politik yang juga sangat tinggi. Nah, sebelumnya kita sudah bulan lalu ya, kita merilis hasil survei, temuan survei pada bulan Mei. Bulan Mei, dan kita menemukan seperti yang Anda sampaikan tadi, ada tokoh yang cukup kompetitif, ada Ridwan Kamil, ada Deddy Mulyadi. Kemudian, pada kali ini kita merilis survei yang lebih baru untuk mengupdate apakah ada perubahan yang signifikan terhadap kecenderungan pada pilihan pada calon-calon gubernur. Dan juga mungkin tadi ya, menarik juga kalau kita membuat sebuah simulasi pasangan ya. Nah, tentu berdasarkan bacaan kita yang mungkin cukup realistis. Dasarnya adalah memang tidak ada partai yang bisa mencalonkan sendiri di dalam Pilgub di Jawa Barat ini. Paling banyak kursinya itu partai Gerindra, 20 kursi. Minimal butuh 24 kursi. Jadi Gerindra untuk bisa mengusung calon gubernur, dia butuh 4 kursi lagi. Lalu, partai kedua itu PKS, dia punya kursi 19 kursi, sama dengan partai Golkar. Sama-sama 19 kursi, dan itu artinya butuh 5 kursi lagi. Partai keempat yang juga besar, PDI Perjuangan, 17 kursi. Namun, kita juga membaca gestur politik dari elit-elit PDI Perjuangan di daerah. Seperti misalnya pernyataan dari ketua DPD PDI Perjuangan daerah yang mengatakan PDI Perjuangan mungkin akan cukup realistis. Melihat konpeta elektoral yang ada untuk mengincar posisi nomor dua, misalnya begitu. Lalu, kita juga membaca ada perkembangan yang menarik. Misalnya di Nasdem, mengusung tokoh Ilham Habibie. Bukan kader Nasdem yang lama untuk diusung di Pilgub ini. Dan juga kita lihat ada komunikasi intensif dengan partai-partai diantaranya PKS. Mungkin saja Nasdem PKS misalnya. Dan kemudian, apa namanya, Gerindra, tokohnya, Deddy Mulyadi, juga komunikasi politik kesana-kesini. Termasuk dengan salah satu tokoh PAN, yaitu Bima Arya. Itu juga diberitakan ada komunikasi politik. Nah, dari bacaan-bacaan semacam itu, coba kita lihat bagaimana dukungan terhadap kemungkinan pasangan. Walaupun tentu saja banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi ini salah satu kemungkinan yang membedakan dengan survei sebelumnya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa survei yang kita rilis sekarang, ini adalah survei yang sangat besar, jumlah sampelnya. Secara metodologi, totalnya ada 11.070 responden yang dipilih secara acak dari populasi pemilih di Jawa Barat. Nah, kenapa pertanyaannya, kenapa ada sebanyak itu? Karena sekarang ini kan pilkada bukan hanya pilkada gubernur ya, tetapi juga serentak dengan pilkada bupati atau wali kota. Nah, bersamaan dengan survei ini kita juga sebetulnya ada tujuan melihat kondisi atau peta elektoral di tingkat peopatan dan kota. Siapa calon bupati dan suatu, tapi tidak menjadi tema rilis kita pada hari ini. Untungnya, apa artinya, dari survei yang juga kita lakukan di tingkat keopatan dan kota, itu kita jadi punya sampel yang besar. Di tiap keopatan dan kota kita punya survei 410 responden. Karena ada 27 keopatan dan kota di Jawa Barat, maka totalnya ada 11.070 orang yang dipilih secara acak. Nah, responden dipilih dengan metode Stratified Multi-Stage Random Sampling dan Margin of Error di tingkat provinsi itu diperkirakan plus minus 1,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen asumsi Stratified Random Sampling. Dan semua responden kita wawancara secara tatap muka. Nah, kita lihat di sini ada Margin Error 1,1 persen itu artinya kalau kita bandingkan dua survei nanti ya, ada tren antara survei pada bulan Mei nanti dengan survei yang sekarang kita rilis pada bulan, yang kita lakukan pada bulan Juni. Juni persisnya di lapangan itu 9 Juni sampai 1 Juli 2024. Jadi cukup panjang karena memang ini sampelnya cukup besar, kita perlu mengelolanya secara bertahap gitu surveinya di lapangan gitu. Baik, kita lanjutkan. Penting juga saya jelaskan dengan sampel yang dibuat sama jumlahnya setiap keopatan kota, itu kita harus melakukan apa yang namanya disebut dengan pembobotan. Karena sampel itu sebaiknya atau seharusnya itu mencerminkan populasi. Jadi ada keopatan yang pemilihnya banyak seperti keopatan Bogor, ada wilayah yang pemilihnya lebih sedikit seperti kota Banjar. Itu tidak bisa sama jumlahnya. Seharusnya diproporsionalkan, karena itu dalam analis data kita proporsionalkan dulu dengan teknik pembobotan gitu istilahnya. Bukan hanya pembobotan berdasarkan keopatan kota, kita juga melakukan pembobotan berdasarkan aspek-aspek demografi yang lain, yaitu gender, desa, kota, umur, pendidikan, etnis, dan juga agama. Nah, ini adalah profil ya, demografi sampel yang telah dibobot. Telah dibobot, sehingga proporsional. Nah, kita lihat proporsionalitasnya dari sisi gender, proporsional. Desa, kota, proporsional. Mayoritas tinggal di perkotaan gitu ya, menurut data BPS, sampel juga lokasinya lebih banyak di perkotaan, 64,5%, di pedesaan 35,5%, itu dipopulasi di sampelnya 64,3% dan 35,7%. Dari usia juga kita perhatikan, jadi ada representasi kelompok gen Z, kelompok milenial, kelompok gen X, boomers gitu. Pendidikan juga dari seluruh lapisan, agama juga proporsional, Islam dan bukan Islam, dan etnisitas juga kita lihat proporsional kategorisasinya. Dan juga menurut wilayah, wilayah juga proporsional. Jadi, kita sudah bobot, setelah dibobot, maka sampelnya itu ya sesuai dengan populasi. Ketika upotan bobot tadi paling banyak, dipopulasi setelah dibobot, sampel juga kita buat menjadi lebih besar untuk keresponden di Kabupaten Bogor. Oke, kita masuk ya ke temuan survei tentang peluang para calon-calon gubernur dalam Pilkada Jawa Paran. Nah, kita lihat di sini adalah hasil survei pilihan kepada calon-calon gubernur dengan metode pengukuran yang kita sebut dengan simulasi semi terbuka. Jadi, ini pengukuran yang cukup inklusif ya. Kita berikan daftar nama yang sangat banyak karena untuk bisa menangkap ya kemungkinan siapa yang mungkin saja bisa menjadi calon gubernur nantinya, dan juga memberikan kesempatan untuk memilih nama-nama di luar daftar yang kita berikan. Jadi, kalau ada calon yang sangat kuat, itu pasti akan muncul di kolom lainnya. Oke. Kalau kita lihat di sini Mas Iliman, kolom lainnya itu hanya 0,2 persen. Jadi, nama-nama yang ada di Kepala Masyarakat Jawa Barat untuk dipilih itu sudah, mayoritas sudah terangkum dalam daftar nama-nama yang kita berikan. Jadi, tidak sangat sedikit ada nama lain di luar yang kita berikan, yang disebutkan oleh responden. Lalu, kita perhatikan di sini dari pilihan semi terbuka ini, seandainya pemilihan gubernur Jawa Barat dilakukan sekarang atau ketika survei, maka siapa yang akan ibu atau bawa pilih di antara nama berikut? Dengan pertanyaan semi terbuka ini, kita peroleh 50,6 persen masyarakat Jawa Barat, ya sekitar 50,6 persen itu memilih Ridwan Kamil. Jadi, masih memilih incumbent sebagai gubernur. Cukup jauh jaraknya dengan Deddy Mulyadi yang berada di posisi kedua. 25,1 persen untuk Deddy Mulyadi. tetapi di luar dua nama ini saya kira belum ada nama lain yang muncul secara kompetitif untuk mengimbangi dua tokoh ini. Per Juni kita survei, kondisinya demikian. Ada Deddy Mizwar, misalnya disebut 3,7 persen. Deddy Yusuf, 2,7 persen. Ada Bima Arya, 2,2 persen. Desirat Nasari, ini 2,1 persen. Ahmad Saiku, dari PKS, Presiden PKS, ini 1,9 persen. Ada Rike, Diyah Pitaloka, 1,1 persen. Ada UU Rujanul Ulum, tokoh P3, 1 persen. Dan juga wakil incumbent dulu. Dan ada Selika, ini tokoh demokrat ya. Pernah menjadi bupati di Karawang, 1 persen. Ada Ono Surono, 0,7 persen. Dan Ilham Habibi, ini tadi tokoh Nasdem yang digadang-gadang oleh Nasdem. Di dalam Semit Ruka, 0,7 persen. Ahmad Ruyad, dari PKS, 0,4 persen. Ahmad Idris, 0,3 persen. Jadi kalau kita perhatikan, memang tetap hanya ada 2 nama. Sebagaimana temuan kita pada bulan Mei lalu. Dan di sana, Ridwan Kamil sebagai tokoh atau kader Golkar. Kemudian, Deni Mulyadi sebagai kader Gerindra. Ya, sebetulnya mantan kader Golkar juga dulunya. Sementara kader PKS atau tokoh PKS, kita lihat belum ada yang cukup kompetitif. Yang paling kuat barangkali ada nama Ahmad Saikus, Presiden PKS, 1,9. Sebetulnya PKS itu juga menyebut nama Haru Suwandaru, ya. Sebagai ketua PKS di Jawa Barat. Tapi kita lihat di sini belum cukup kompetitif dengan elektabilitas 0,2 persen di Semit Ruka ini. Jadi sebenarnya 2 nama di bawah, di bawah 2 nama, di bawah Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi ini relatif, tidak ada yang benar-benar menonjol. Menonjol, betul. Ya, mereka ada di klaster yang ketiga lah. Jadi klaster pertama Ridwan Kamil sendirian, klaster kedua ada Deddy Mulyadi dengan jarak yang signifikan gitu ya. Nah, mereka di luar itu, itu di klaster ketiga yang saya kira tidak terlalu jauh berbeda elektabilitasnya. Nah, ini adalah tren, tren elektabilitas kepada calon-calon gubernur dari 2 kali pengukuran. Survei di Mei dan Juni, kita perhatikan di sini. Pada Ridwan Kamil yang warna kuning, dari 52,2 persen pada survei Mei menjadi 50,6 persen. Jadi perubahannya 1,8. Apakah ini berubah? Ya, itu perlu dijelasin. Bahwa secara statistik, perubahan hanya 1,8 ini bukan perubahan yang signifikan. Tidak bisa kita simpulkan secara meyakinkan bahwa misalnya Ridwan Kamil turun, misalnya tidak bisa begitu. Itu kesimpulan yang tidak tepat. Kesimpulan yang lebih tepat adalah mengatakan bahwa Ridwan Kamil dalam 2 bulan terakhir, itu elektabilitasnya cenderung stabil. Lalu bagaimana dengan Deddy Mulyadi? Nah, ini di Deddy Mulyadi dari 28,9 persen menjadi 25,1 persen. Ini juga selisihnya tidak terlalu banyak. Ini hanya sekitar 3,8 persen. Ini selisih atau perubahan yang belum cukup meyakinkan juga untuk mengatakan, ya sudah dimulia diturun misalnya, tidak juga. Sebab, kenapa? Nah, kita butuh perubahan yang minimal 4,6 persen ke atas. Itu baru kita cukup yakin ada perubahan nih dalam 2 bulan terakhir. Kalau perubahannya hanya di bawah 4,6 persen, itu perubahan yang tidak signifikan. Nah, pertanyaan mungkin dari mana 4,6 persen? Ya, jadi itu apa istilahnya cut off atau bukan cut off, istilahnya batas, itu 4,6 persen itu berasal dari margin of error survey pertama, 3,5 persen, dan tambah dengan margin error survey yang sekarang, 1,1 persen. Jadi itu selisih yang dibutuhkan minimal untuk mengatakan signifikan ada perubahan. Lalu selanjutnya ada Dini Zwar, Dini Yusuf, itu juga tidak ada banyak perubahan berarti. Jadi bisa kita katakan kondisi 2 bulan terakhir ini stabil. Keiduan Kamil masih konsisten berada di urutan teratas. Oke, jadi pada intinya dalam 2 bulan terakhir kita tidak menemukan ada perubahan yang berarti dari simulasi semi terbuka ini. Tapi kalau kita bicara tadi yang di awal tadi Mas Dini soal kemungkinan munculnya poros pasangan atau poros kekuatan politik untuk mengusung calon gubernur di Jawa Barat. Mas Dini kalau komposisinya katakanlah misalnya 3 pasangan atau 3 poros bagaimana? Ya, baik itu menarik mungkin mengapa 3 poros? Kalau kita melihat urutan kekuatan partai politik di Jawa Barat itu kan pertama ada Gerindra paling besar 20 kursi lalu PKS dan Gualkar dengan jumlah kursi yang sama 19 kursi. Lalu ada PDIP, PDI Perjuangan 17 kursi. Sebetulnya kalau kalkulasi matematikanya itu bisa saja membuat 4 poros. Tetapi kalau kita baca realitas politik yang ada, kita tadi sudah sampaikan juga PDI Perjuangan Daerah kelihatannya cukup realistis untuk mengincar posisi nomor 2. Tidak ngotot Pengen nomor satu Walaupun kursinya cukup banyak Dan tinggal butuh Tujuh kursi tambahan dari Satu partai mungkin Atau bisa dua partai Itu berkoalisi Tapi mungkin Mereka rasional melihat Bagaimana peta kekuatan elektoral yang ada Sehingga bisa saja Apa namanya Poros itu menjadi tiga saja Dengan berpusat Pada tiga kekuatan Partai yaitu Gerindra Kemudian Gokar dan PKS Nah Gerindra tokohnya Dedy Mulyadi Gokar, Ridwan Kamil dan PKS Siapa? Kalau kita lihat tadi Di PKS di Semiter Buka yang Cukup lumayan Pak Ahmad Saihu Nah jadi kalau kita coba Pak Ahmad Saihu sebagai Calon dari PKS Melawan Dedy Mulyadi Sebagai calon dari Gerindra Begitu dan Ridwan Kamil Sebagai calon dari Gokar Itu saya kira Apa namanya Landasan yang cukup Cukup Bisa meyakinkan kita Untuk bisa menguji Tiga tokoh ini Menjadi simulasi Menjadi simulasi tiga nama Nah kalau Tiga nama itu yang maju Maka kita lihat Disini Ridwan Kamil masih konsisten Berada di urutan teratas Dengan elektabilitas 55,8% Jadi dari Semiter Buka 50% lebih sedikit Sekarang menjadi 55,8% Ya artinya naik 5%an Gitu ya Dia bisa menyerap Dukungan Dari Pemilih-pemilih Calon yang kita Coba eliminasi Di simulasi ini Jadi Mulyadi juga Konsisten ada di nomor 2 35,5% Jadi daya serapnya Saya kira lebih kuat Sementara ini Dibanding Pak Ahmad Saihu Yang Dalam simulasi tiga nama 4,3% Ada 4,4% yang belum tahu Kita lihat tentu Tetap ada dua tokoh Dua tokoh yang Kompetitif Paling kompetitif Seandainya misalnya Porosnya menjadi Lebih sedikit lagi Hanya ada dua nama Dedy Mulyadi dan Ridwan Kamil Apakah misalnya Suara Pak Ahmad Saihu ini akan Blok ke Dedy Mulyadi atau Ridwan Kamil Nah itu juga kita buat Simulasinya Nah kalau Dua nama Ridwan Kamil versus Dedy Mulyadi Ini konsisten pada Dedy Mulyadi Tidak ada perubahan Yang signifikan Kemudian Ridwan Kamil 60,8% Jadi relatif Lebih banyak ditarik Ke Ridwan Kamil Suara Pak Ahmad Saihu tadi Gitu ya Pemilih PKS cenderung Lebih ke Ridwan Kamil Per Juni ini Sehingga Jaraknya Menjadi Semakin lebar Antara Ridwan Kamil Dengan Dedy Mulyadi Menjadi Sekitar 25% Lebih 26% Jarak Suara antara Kedua tokoh ini Ini jarak yang signifikan Dan coba kita lihat Trendnya Tetapi kalau kita lihat Trendnya Ini Bulan lalu pun Begitu Jadi tidak berubah Ini Kita rilis pada Rilis sebelumnya Survei di bulan Mei Ridwan Kamil sudah dapat 60,5% Sekarang 60,8% Itu tidak berubah Lalu Dedy Mulyadi 37,9% Ke 34,5% Ini juga tidak Ada perubahan Jadi Memang stabil Stabil aja Pemilih di Jawa Barat Dalam 2 bulan terakhir Ini kita lihat Tidak ada Perubahan yang Signifikan Begitu Nah Kemudian tadi ya Kita lanjut Di Penjelasan di awal Kita juga Ingin melihat Bagaimana Dukungan terhadap Pasangan Simulasi pasangan Nah ini Kita buat Ada setiga Poros lah Kira-kira begitu Disini kita coba Ridwan Kamil Berpasangan Dengan Ono Surono Ya Artinya ini Kombinasi Golkar Dan PD Perjuangan Ya itu cukup Untuk bisa Mengusung Satu Pasangan Ya Kemudian Dedy Mulyadi Dengan Bima Arya Nah ini Artinya representasi Dari Gerindra Dengan PAN Nah dua partai itu Kalau bersatu Cukup juga Ya Lalu Haru Suwandaru Sebagai Representasi PKS Berpasangan Dengan Ilham Habibi Dari Nasdem Itu juga cukup juga Ya tiga ini bisa Gitu Ini bisa terjadi Walaupun bisa aja Ada empat Pasangan juga Jadi kita Belum Bisa Tahu juga Kalau empat pasangan Siap Nah kalau tiga pasangan Ini yang maju Dan Pilkada dilakukan Pada saat survei Di bulan Juni Tepatnya Sembilan Juni Sampai 1 Juli Ini kita lihat Ridwan Kamil Ono 56,7% Jadi Mulyadi Bima 37,3% Dan Haru Suwandaru Berpasangan Dengan Ilham Habibi Di 1,3% Jadi masih jauh Bertinggal ya Pak Haru Dengan Ilham Per Juni ini 4,7% Masih belum tahu Nah ini kira-kira Petak elektoral Ya dukungan kepada Calon-calon Sampai bulan Juni Atau akhir Juni Dan 1 Juli Terakhir Jadi kita lihat disini Mas ini cukup konsisten ya Mulai dari simulasi Semi terbuka Kemudian Tiga pasang Kemudian Head to head Sampai ke Tiga calon Kemudian head to head Sampai ke tiga pasang Ini ketika kita pasangkan Ini konsisten Ridwan Kamil di atas Kemudian Deddy Mulyadi Kemudian Yang lain Begitu ya Tapi pertanyaannya Selalu Mas Denny Mungkin kita ulang lagi Sebelumnya juga Kita sudah sempat bicarakan Apa yang menyebabkan Tokoh seperti Ridwan Kamil Ini begitu Kuat Sampai sekarang Ya itu juga Dulu sudah kita bahas ya Nah coba kita lihat Seberapa konsisten Penjelasan Yang kita berikan Pada release sebelumnya Dimana kita Memberikan Argumen Pendekatan Rasional Bagaimana melihat Kinerja Dari seorang Incumbent Jadi secara teori Incumbent Itu Akan mendapat Keuntungan Diberikan Rewards Dipilih kembali Jika dia kerjanya Bagus Tapi kalau kerjanya Dinilai tidak memuaskan Nah biasa Incumbent akan Dikasih punishment Tidak mau dipilih lagi Nah logik itu Mestinya juga terjadi Secara konsisten Apakah Tingkat kepuasan Terhadap Kedua Incumbent Keduaan Kamil ini Juga Stabil Gitu ya Karena tadi Elektabilitasnya juga stabil Kalau kita lihat Di sini Per Survei di bulan Juni Yang Mengatakan Sangat puas Dan cukup puas Digabung dua kategori Itu jumlahnya Mencapai 89,9% Yang mengatakan puas Dengan kerja Riduan Kamil Yang tidak puas 7,7% Ditambah 0,7% Atau 8,4% Nah dulu juga Atau Satu bulan sebelumnya Angkanya juga Tidak jauh beda Dulu 86% Jadi Selisih 3% Dan itu selisih yang lagi-lagi Tidak bisa dikatakan Signifikan Jadi kondisi Penilaian Ya Evaluasi Terhadap kerja Riduan Kamil Sebagian Kampen Memang masih stabil Masih stabil Positif Itu juga yang menjaga Elektabilitasnya Dalam dua bulan terakhir Juga Stabil Dan paling unggul Dari calon-calon lain Dan ini juga Semakin Menegaskan Atau memperkuat Ya Konsistensi itu Dimana Kita menanyakan Apakah Warga Menginginkan Atau tidak menginginkan Riduan Kamil Kembali Jadi gubernur Jawa Barat Atau tidak Ini juga konsisten Ya Perbedaan Hanya sekitar 4% Dan itu artinya Stabil Angkanya sekarang Kita Dapat 76 6,6% Yang menginginkan Riduan Kamil Jadi gubernur Jawa Barat Nah ini bukan Elektabilitas Karena tidak ada Lawannya disini kan Jadi ini lebih kepada Acceptance Dan resistensi Yang resistensi berapa 17,8% Jadi mungkin Bisa dianalogikan Kalau lawan Kota kosong Bisa begini Oke Kota kosong bisa begini Ya intinya ini Kalau kita lihat Kalau kita lihat Dari aspek Evaluasi publik Terhadap kinerja Memang sangat tinggi Riduan Kamil Wajar Kalau kemudian Karena diapresiasi Kinerjanya Kemudian diinginkan Kembali Dan elektabilitasnya Juga tinggi Jadi Evaluasi publik Ini berpengaruh Kira-kira Terhadap Referensi politik Mereka Nah ini mungkin Terakhir Mas Dini Kita kan tadi Coba Memasangkan Riduan Kamil Kita pasangkan Dengan Ono Surono Sebagai kader BDI Perjuangan Deddy Mulyadi Dengan Bima Arya Dari Pan Kemudian Haru Dengan Ilham Habibi Nah pertanyaannya Apakah Pasang-pasangan ini Mungkin Salah satu argumen Yang ada dibalik itu Dalam memperkuat Sebetulnya Atau setidaknya Apakah Ada pengaruhnya Ketika misalnya Kader Golkar Berpasangan Dengan kader BDI Perjuangan Bagaimana Akhirnya Apa Elektabilitas Apakah itu Berpengaruh Atau Mengubah Peta Itu artinya Kita perlu Lihat Dukungan Kepada Calon Gubernur Atau Dukungan Kepada Pasangan Menurut Masa Pemilih Partai Apakah Nanti ketika Dipasangkan Ada resistensi Dari pemilih Partai Lain Misalnya Itu kita Bisa Lihat Di pasangan Sebelum itu Kita Lihat dulu Dukungan Menurut Calon Gubernur Tanpa Pasangan Tadi kita Sudah Tunjukkan Ada tiga nama Yang kita Cobakan Berdasarkan Partai-partai Yang memang Paling besar Di sana Ribuan Kamil Mewakili Golkar Dedy Mulyadi Mewakili Gerindra Dan Ahmad Saifu Mewakili Partai PKS Nah Dari tiga nama Ini Kalau kita Bedah Kita bedah Dukungan Menurut Masa Pemilih Partai Maka Kita Lihat Di sana Ribuan Kamil Unggul Secara Signifikan Gitu ya Atau Cenderung Unggul Di Setiap Kelompok Pemilih Partai Dibanding Dedy Mulyadi Maupun Ahmad Saifu Jadi Misalnya Kita Sebut Di Pemilih PKB 63% Ribuan Kamil Di Pemilih Gerindra Termasuk Jadi Per Juni Ini Pemilih Gerindra Itu Yang Keriduan KB Masih Lebih Banyak 52% Banding 43% Dedy Mulyadi Walaupun Memang Kalau kita Lihat Secara Relatif Misalnya Dedy Mulyadi Kita Kita Lihat 43% Dapat Dukungan Dari Pemilih Gerindra Itu Dukungan Yang Tertinggi Yang Disa Diperoleh Dari Kelompok Kelompok Pemilih Partai Jadi Memang Ada Sebetulnya Apa namanya Efek Efek Dari Partai Terhadap Calon Pilihan Pada calon Gubernur Cuma Tidak Tidak Sangat Kuat Perjun ini Belum Belum Terlihat Tentu Ada Berbagai Apa namanya Penjelasan Yang bisa Diberikan Yang paling Sederhana Saya kira Kondisi ini Bisa saja Berubah Karena Toh Gerindra Belum Jelas Mau Dukung Siapa Kalau Belum Definitif Daftar Ke KPU Kan Pemilih Gila juga Belum Tahu Jangan Jangan Nanti Gerindra Malah Keribar Kamil Misalnya Walaupun Kita Kalau kita Baca Kemungkinan Kemungkinan Semacam Semakin Kecil Hari Hari Ini Untuk Bisa Kesana Ketanya Mungkin Dua tokoh Di dalam Koalisi Indonesia Maju Ini Sangat Besar Peluangnya Untuk Bisa Bersaing Dua Menarik Misalnya Ahmad Saiku Dia Relatively Rendah Memang Tetapi Kalau Lihat Di Basis Pemilih PKS Itu Dapat 18% Jadi 9 kali lipat Dukungannya Dibanding Dari Pemilih Nasdem Dari Pemilih Golkar Jadi ada Sentimen Kepartaian Juga Tetapi Memang Belum Cukup Untuk Bisa Mengimbangi Dari Dari Murid Dan Duan Kamil Cuma Kita Ingat Ketika Pilkada Di Jawa Barat Sebelumnya PKS Itu Mesin Politiknya Menurut Saya Cukup Baik Dalam Menggerakkan Panam Mesinnya Di Lapangan Bisa Mengangkat Dukungan Dari Calon PKS Yang Dalam Survei Memang Biasanya Tidak Terlalu Kuat Karena Ketokohannya Memang Tidak Terlalu Kuat Popularitasnya Tokoh-tokoh PKS Memang Biasanya Tidak Terlalu Kuat Tetapi Ketika Pilkada Bisa Saja Mesin Partainya Bergerak Secara Apa Namanya Secara Baik Begitu Di Lapangan Sehingga Bisa Mengangkat Tapi Setidaknya Sejauh Ini Kita Lihat Memang Masih Di bawah Dari Dari Muliri Dan Duan Kamil Dukungan Dari PKS Pun Masih Ke Ridwan Kamil Kalau Mereka Bisa Milih PKS Ridwan Kamil Aja Tapi Kan Nanti Belum Tahu PKS Mau Dukung Siapa Dalam Pilkup Ini Nah Selanjutnya Masa Idiman Tadi Pertanyaannya Adalah Bagaimana Kalau Pasangan Sebut Saja Misalnya Golkar 60% Ke Ridwan Kamil Sekarang Kalau Kemudian Apa Namanya Ridwan Kamil Dipasangkan Tadi ya Dengan Ono Surono Kemudian Diri Mulyadi Dipasangkan Dengan Pan Dengan Bimaria Apakah Membuat Pemilih Dari Partai Partai Lain Itu Kemudian Misalnya Pergi Begitu ya Kita Lihat Sekarang Selanjutnya Disini Nah Ini Analisis Cross Stabulasi Pilihan Kepada Pasangan Menurut Masa Pemilih Partai Nah Kita Perhatikan Disini Deddy Mulyadi Dengan Bimaria Itu Konsisten Paling kuat Di Gerindra Tadi juga Paling kuat Di Gerindra Juga Sekarang 44% Dengan Ridwan Kamil Ono Surono Masih Sedikit Di bawah Tapi Polanya Masih Sama Jadi Masuknya Bimaria Kediri Mulyadi Itu Tidak Membuat Perubahan Yang Begitu Besar Mengubah Komposisi Konfigurasi Dukungan Pemilih Enggak Perjuni Ini Kita Enggak Lihat Apakah Itu Dampaknya Negatif Atau Positif Tidak Bisa Disimpulkan Kemudian Ridwan Kamil Dengan Ono Surono Masuk Dia Juga Masih Konsisten Dia Dapat Dukungan Yang Lintas Partai Ridwan Kamil Ketika Dipasangkan Maupun Tidak Dipasangkan Tadi Dia Masih Konsisten Berada Di Atas Dari Dedy Mulyadi Dan Toko PKS Kali Ini Kita Masukkan Harus Wandaru Kita Ridwan Kamil Ono Surono Apa Namanya Dukungannya Paling Kuat Diantara Nama Yang Lain Mungkin Itu Jadi Efek Ono Juga Kali Kalau Dia Dipasangkan Ke Ridwan Kamil Bisa Menarik Dukungan Masa Pemili Perjuangan Sebelumnya Ini 56 Tanpa Pasangan Ridwan Kamil Dipasangkan Jadi 62 Kerindra 52 Ke Ridwan Kamil 43 Ke Dedy Mulyadi Ketika Dipasangkan Dedy Dengan Bima Aryan Menjadi 44 Kemudian 34 Ke Dedy Mulyadi 60 Ke Ridwan Kamil 2 Ke Ahmad Sayhu Ketika Belum Dipasangkan Dedy Dengan Bima Ketika Dedy Dengan Bima Kita Menjadi 37 Jadi Adalah Perubahan Sedikit Dampaknya Tidak Negatif Menambah Dukungan Dari Pemili Tapi Tidak Sampai Mengubah Konfigurasi Dukungan Yang Sangat Besar Termasuk Tidak Membuat Resistensi Terjadi Dari Pemili Partai Lain Saya Kira Itu Yang Bisa Kita Share Dari Survei Kita Pada Bulan Juni Ini Jadi Intinya Formasi Pasangan Ini Setidaknya Tidak Ada resistensi Dari Pemilih Tadi Misalnya Deddy Mulyadi Dengan Bima Arya Justru Bergerak Pemilih Pan Dari Yang Sebelumnya 34% Menjadi 37% Dedy Mulyadi Berpasangan Dengan Bima Arya Pemilih Tidak 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 Ada Perubahan Yang Sangat Besarlah Pada Ridwan Kamil Ketika Dia Misalnya Dia Memilih Ono Tentu Saja Bukan Hanya Ono Nanti Perlu Dicek Juga Cuma Dalam Survei Kali Ini Kita Coba Cobakan Satu Simulasi Pasangan Ini Karena Dalam Survei Kita Menanyakan Pilkada Bupati Jadi Kalau Kita Tanyakan Banyak Sekali Simulasi Nanti Terlalu Adalah Kita Lihat Kalau Kita Bandingkan Dengan Survei Sebelumnya Pada Mei Tidak Terlalu Ada Tidak Ada Perubahannya Yang Signifikan Masih Ada Dua Nama Paling Atas Dalam Berbagai Simulasi Paling Atas Adalah Ridwan Kamil Kemudian D D Mulyadi Bahkan Ketika Kita Coba Menguji Pasangan Tiga Pasangan Disini Ridwan Kamil Kita Pasangkan Dengan Ono Surono Ridwan Kamil Masih Tetap Atas Pasangan Ini Masih Tetap Teratas Kemudian Di bawahnya Dedy Mulyadi Kita Pasangkan Dengan Lima Area Tetap Konsisten Di Urutan Selanjutnya Kemudian Kita Ada Simulasi Haru Suandaru Berpasangan Dengan Ilham Habibi Nomor Tiga Kalau Dalam Tiga Pasangan Dan Sama Juga Dengan Hasil Temuan Kita Sebelumnya Bahwa Dukungan Pada Ridwan Kamil Ini Salah Satunya Kita Bisa Lihat Berasal Dari Apresiasi Publik Terhadap Kinerja Ridwan Kamil Yang Sangat Tinggi Di Survei Kali Ini Kita Temukan 89,9% Warga Jawa Barat Itu Puas Dengan Kinerja Ridwan Kamil Sebagai Gubernur Dan Karena Puas Kemudian Kita Ketika Kita Tanya Apakah Menginginkan Kembali Ridwan Kamil Sebagai Gubernur Angkanya Sangat Tinggi 76,6% Dan Kita Yang Terakhir Tadi Soal Pengaruh Dari Masa Pemilih Partai Masih Sama Dengan Survei Sebelumnya Ridwan Kamil Mendapatkan Dukungan Lintas Partai Bahkan Ketika Kita Coba Pasangkan Juga Tidak Ada Resistensi Yang Kuat Atau Tidak Ada Temuan Kita Tentang Resistensi Baik Pada Ridwan Kamil Maupun Pada Deddy Mulyadi Jadi Hampir Sama Bahkan Cendung Kita Lihat Misalnya Kalau Deddy Mulyadi Kita Pasangkan Dengan Bima Arya Pemilih Pan Agak Sedikit Lebih Solid Keddy Mulyadi Demikian Juga Pemilih PDI Perjuangan Yang Bergerak Dari 56% Menjadi 62% Ketika Ridwan Kamil Berpasangan Dengan Ono Suri Ono Saya Kira Demikian Kesimpulan Dari Diskusi Dan Release Survei Kita Kali Ini Kita Akan Ketemu Terima Kasih